Inikah Honda New CB150R yang sedang kita tunggu Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kang bro ketemu Maneca dengan IWB jangan sampai itu memang jauh gandos tenang Ibu harus aturkan maturun buat sampai semua yang support IWB benaran di hari puasa ini pokoknya kita harus semangat Cak harus tetap semangat harus tetap istilahnya ya spirit harus tetap full 100% walaupun kita sedang puasa bener orang dan Ibu harus aturkan terima kasih buat Cak Arul Muto yang memang luar biasa juga begitu responsif begitu kreatif untuk menerjemahkan kisi-kisi dari IWB tentang how atau bagaimana atau sosoknya seperti apa dari Honda CB150R yang nanti yang kita sebut sebagai K15P yang disinyalir akan dirilis oleh Honda di tahun ini di awal atau semester inilah kita akan ya kita akan coba ini lah ya review Cak jadi Cak setelah IWB memberikan kisi-kisi sebuah desain yang disinyalir akan menjadi sosok facelift untuk New CB50R K15P ternyata Cak Arul Muto secara luar biasa menerjemahkan semuanya dengan detail menggunakan render Cak jadi lah bosoni ilmu render itu ilmu komputer ilmu digital rekayasa yang memang tidak mudah Kang Mas ini artinya memang Cak Arul Muto itu punya bakat yang luar biasa Ibu harus katakan Juskandus buat sampean Cak Arul dan ini sebagai informasi Cak Arul ini Wong Tulungagung jadi satu kota dengan IWB makanya IWB cukup bangga lah orang Tulungagung punya kemampuan yang tidak kalah dengan para apa namanya rekayasa-rekayasa digital render ya luar negeri pun tidak kalah karena memang halus banget hasil akarnya halus banget sebagai informasi sampean setelah IWB menjabarkan tentang kisi-kisi Honda CB150R K15P ternyata Cak Arul Muto mencoba menerjemahkan dengan gambar rekayasa yang bisa sampean lihat disini gambar ini memberikan gambaran kesampean semuanya apa yang sudah IWB terjemahkan kesampean yang pertama mengenai bagian depan bagian depan IWB sudah katakan bahwa secara headlamp tidak akan banyak berubah masih dipertahankan bentuk sekarang ya ini bentuk yang memang sudah cakep Cak bentuk headlamp yang agresif dan juga enak dipandang mata mau dari depan enak, mau dari samping enak mungkin ya mungkin akan ada segi sentuhan tapi tidak frontal tidaklah benar-benar merubah DNA asli yang sudah memang ganteng itu intinya Cak Arul Muto juga menerjemahkan seperti di gambar terlampir disini dari sana IWB sudah terjemahkan juga sudah mencoba memberikan hasil terawangan pribadi Kang Mas mengenai suspensinya yang sudah menurut upside down IWB sudah kata-kata sampai semuanya IWB tidak tahu apakah suspensi upside down-nya nanti akan dikelir warna gold sama dengan Honda CB50R K45R IWB tidak tahu memang kuduni ngono Kang Mas kuduni ngono karena kalau sudah di-chat ulang lagi kan malah banyak cost-nya jadi seharusnya memang menggunakan suspensi upside down yang dikelir warna sama Cak dengan Honda CB50R K45R ya ini apa artinya? artinya warnanya kuning Kang Mas itu dari terawangan pribadi kemudian juga dari ukuran suspensinya suspensinya akan menganut ukuran sama dengan CB50R K45R ataupun Honda CB250R R yakni 37mm dan ini juga diterjemahkan oleh Cak Arul Muto dalam gambar terlampir disini dan sekali lagi tidak hanya suspensinya IWB juga terjemahkan sampai semuanya mengenai analisa bentuk depok fender-nya fender depannya yang IWB katakan akan menggunakan common part dari versi fairing-nya Cak jadi common part-nya itu artinya apa ya? bentuknya sama bahkan dari bentuk fender-nya itu akan ditarik ke bawah mengikuti mounting dari bottom tube untuk suspensi upside-nya dan ini juga diterjemahkan oleh Cak Arul Muto bahkan dari pelek-peleknya IWB katakan kemarin peleknya akan menggunakan model terbaru model yang juga digunakan oleh CB50R K45R yang juga diterjemahkan oleh Cak Arul Muto dalam gambar kemudian IWB juga sekali lagi disana IWB sudah berikan kisi-kisi walaupun sekali lagi ini kan hanya kisi-kisi terawangan yang tidak jelas belum tentu akurat tapi bolehlah sampai tampung dan kita akan coba ulang lagi yakni bagian tangkinya tangkinya disana IWB sudah katakan yang disampaikan semuanya Cak kemungkinan besar akan menggunakan tangki model cover kondom jadi cover sudah di cover jadi maksudnya tangki bukan full plat tapi tangkinya benar-benar yang full full di cover dan ini shape-nya akan memiliki kemiripan dengan Honda CBR 190R K45R sekali lagi namun perbedaannya ada pada bagian serutnya jadi Cak bagian serutnya bagian depannya tangki itu kan ada itu ada casing tambahan dulu Cak yang kebawah itu akan menjadi sebuah penanda perbedaan dibandingkan dengan yang versi fairing dan konon Cak bagian ini pun berbeda bagian ini pun akan ada sentuhan tidak sama dengan yang generasi saat ini yang current ya yang akan current ini maksudnya bukan yang current ini yang sekarang ini yang old itu tidak akan sama jadi akan lebih mengikuti dari bentuk shape-nya itu akan mengikuti supaya seirama atau senada atau istilahnya shape-nya itu biar pantas saja dibandingkan dengan tangkinya yang sudah muskuler karena tangkinya itu atasnya akan sedikit melebar kemudian di bagian pahaknya baru menyempit lalu di bagian serutnya akan ditarik seperti ya seperti apa ya kita sebutnya itu pantas saja lah nyebutnya ya ini yang Ibi share sama semuanya dan ternyata Cak Arulmoto juga sudah menerjemahkan ke dalam gambar yang sampai bisa lihat disini ya jadi semuanya harmoni terlihat harmoni enak dipandang di bagian samping pun enak di bagian depan pun enak oleh Cak Arulmoto dituangkan dalam render sekali lagi tidak hanya dari situ Kang Mas wih gila sampai teruk kerongkohan sampai kering nih Cak masalahnya poso-poso Cak tidak sampai dari situ dari sasisnya Cak sasis Ibi sudah katakan sama semuanya kalau mungkin besar tidak akan berbeda jadi sasisnya masih sama model transframe yang tidak banyak ubahan karena dipercayai sasis ini sudah mumpuni memiliki agility memiliki rigidity yang oke namun tetap ringan dan ini juga ditempatkan oleh Cak Arulmoto dengan gambar rendernya bahkan di bagian joknya Cak joknya kini pun sudah ditarik oleh Cak Arulmoto dengan model tandem karena Ibi tahu bahwa basis rendernya itu pasti menggunakan Honda CBR 150R K45R namun oleh Cak Arulmoto sudah direvisi dengan jok model tandem milik dari Honda CBR 150R K15 dan ini yang versi P nya yang versi P nya artinya apa? ini modelnya pasti akan disesuaikan sekali lagi dengan bentuknya yang dari depan sampai tengah dan belakang dan belakangnya Ibi katakan bahwa belakangnya itu dibuat runcing oleh Cak Arulmoto dengan beberapa sentuhan-sentuhan yang membuat motornya terlihat cakep dan tetap walaupun demikian bagian kenapotnya tetap dipertahankan modelnya adalah modelnya adalah sekali lagi modelnya dari masih sama dari bentuk exhaust nya atau muffler atau kenapotnya kan mas kenapotnya jadi semuanya digambarkan semakin rupa Cak itu adalah sekilas informasi buat sambil semuanya dan ini sosoknya jadi semuanya bisa lihat sosoknya ini memang dituangkan demikian bagus ya Ibi sudah katakan atau Ibi akui sentuhan dari Cak Arulmoto keren bagus bahkan dari disc brake nya juga begitu detail disc brake nya sudah model tembang atau wave kemudian juga pelek-pelek nya juga sulit dibentuk semegang rupa diterjemahkan dalam bentuk yang memang sepertinya akurat lalu di bagian tangki nya bagian tangki nya ini Ibi bisa katakan ya mungkin tidak akan 100% seperti itu tapi ada kemiripan yang pasti semoga saja ya bukannya pasti Ibi juga kayak mudah Halloween ini aja nih semoga saja memang seperti itu dan juga di bagian samping yes kita akan lihat dari bagian kenapot-kenapotnya dan memang Cak kalau kita lihat dari samping ini hasil karya dari Cak Arulmoto bisa kita katakan memang mungkin tidak 100% seperti itu tapi tapi sekali lagi bisa kita katakanlah range untuk akurasinya berkisar di 70% hingga 75% atau mungkin bisa kita tingkatkan 80% ini hanyalah terawangan kisih-kisih dan Ibi juga tidak tahu apakah betul seperti itu apakah benar-benar gambarnya seperti itu apakah sebenarnya seperti itu Cak namanya Ibi terawangan Kak Mas Ibi tidak selalu benar Ibi itu tidak selalu akurat karena sekali lagi semuanya itu adalah serpih-serpian semuanya adalah potong-potongan yang harus Ibi coding yang harus Ibi terjemahkan yang Ibi harus bisa tuangkan dalam sebuah gambaran supaya sampingan bisa mendapatkan kisih-kisih berguna karena bagaimanapun semuanya itu belum jelas semuanya itu dikekepin rapet Cak gila itu ini loh Cak kok yuk rodongnya loh Cak rodongnya lagi rapet kayak gini ini di dalam nih ya jadi informasi di blok kayak gini nggak bisa sama sekali jadi memang sangat sulit kalau kita katakan akurat ya tidak bisa nggak mungkin tetapi Ibi sih bisa katakan persentasenya lah karena bagaimanapun lampu C-nya juga masih tetap ya lampu-lampu LED semua LED lampu-lampu LED nggak ada tersisa sama sekali model bola maksudnya A3W mas ranjaman pokoknya semuanya LED Honda sudah tidak menggunakan lampu bolam ini gitu Honda semua sudah bergeser ke lampu LED karena dianggap satu lebih hemat listrik yang kedua lebih tahan lama karena lampu LED ini Cak kalau pada kondisi normal bisa tahan di atas 15 tahun saya bayangin aja lampu LED itu tahan di atas 15 tahun itu dari klaim pabrikan makanya Mas saat ini saat ini saat ini ya sekarang ya hampir semua kendaraan otomotif sudah bergeser ke LED jadi monggo pabrikan yang masih menggunakan bolam ya monggo lah mengikuti supaya ya sekali lagi mengikuti zaman dan modernisasi ini bisa berjalan jika disupport oleh semua pabrikan sampai di atas aja mobil mobil hampir semuanya LED sekarang ya adalah bolam paling untuk lampu belakang ya lampu belakang itu maksudnya lampu mundur paling itu atau mungkin lampu sen itu masih digunakan di beberapa mobil yang entry yang sudah agak tinggi ya semuanya LED rata-rata jadi artinya apa yowes lah monggo semuanya LED dan ini pun sudah digunakan oleh Honda sudah diperlukan oleh Honda sudah bahwa all-lamp LED light emitting DOD dan ini lebih hemat listrik dan juga hemat dan juga tahan lama durability nya lebih oke jadi kalau sampai naik sekali lagi gambarannya seperti ini yang memang ca 75% seperti itu ya sekarang sampai komen saja apakah sudah sesuai ekspetasi sampean? kalau mungkin meleset ya mohon maaf ya ibit tidak pernah katakan ini akurat kalau meleset ya mohon maaf karena bagaimanapun ini semuanya hanya kisih-kisih terawangan, 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 terawangan ini kayak handphone aja mas handphone mau keluar iPhone kan ada namanya render bentuk desainnya, fiturnya dan itu gak akurat 100% pastinya gak akurat 100% ada melesetnya ini pun demikian tapi bisalah sampe lihat dari gambaran dari gambaran sekali lagi render dari ca arul moto yang bisa sampe lihat disini ya piyeh menurut sampean was keren terung sebenarnya sih iwi berharap ya hopefully hopefully tidak hanya Honda sebenarnya dari Yamaha juga bergerak karena kita tahu bahwa Fiction saat ini adalah salah satu produk yang banyak ditunggu sebenarnya tapi sepertinya agak lambat ya untuk bergerakannya dari tahun 2017 sehingga saat ini belum ada kisih-kisih atau arah bahwa Yamaha akan melakukan geberakan di tahun ini ya mungkin tahun depan atau hopefully di tahun akhir tahun mungkin ya kita akan terawang lagi dan juga Suzuki kalau Suzuki saat ini memang masih agak stagnan karena kita tahu market sharenya kan kecil ya Suzuki hanya 1% Kawasaki 1% jadi kita hanya bisa berharap sama Yamaha sebagai kompetitor dekat dari Honda Yamaha saat ini kan di market share kalau tidak salah di antara 19% hingga 20% jadi hopefully lah ada pergerakan dari Yamaha supaya bisa menjadi lawan berat dari CB jadi saat ini karena kan Fiction benar-benar aduh melasak beneran ini sedih sebenarnya dengan Fiction ini karena seperti anak tiris sebenarnya ya jadi di saat Honda sudah mempersiapkan atau sudah mempersiapkan saat ini CB 50 terbaru Fislift tapi kita tidak mendapati arah yang sama dengan Yamaha di tahun ini untuk Fiction ya semoga saja ada nanti pergerakan di akhir tahun kita akan teranggap lagi intinya ya jadi mengenai Kang Mas sekali lagi informasi belepotan dari IWB buat sampein semuanya sekilas informasi atau sekilas opini dengan lahirnya renderan dari Ca'arul Moto tentang new CB50RK 15P yang kita tunggu dan kita tunggu saja dari 1 hingga 2 bulan dari sekarang apakah betul sosial demikian dan hopefully sih memang on schedule ya untuk peluncurannya oke mengenai Kang Mas sekali lagi kalau sampein suka video ini sampein like share dan subscribe dan jangan lupa juga sampein sholat lima matukan itu yang paling penting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berpuasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ciz kandos selamat menikmati selamat menikmati